Dari operasi plastik, drama rumah tangga, kasus hari ini punya segalanya Hi guys, welcome to another episode of YouTube and Chill Nama aku Yuffie dan hari ini kita bakal membahas tentang pasangan Betty dan Daniel Broderick Kisah mereka sangat populer, saking populernya Betty Broderick diriput oleh Oprah Dan baru-baru ini Netflix merilis season kedua untuk acara film Dirty John Dimana mereka khusus membahas tentang siapa itu Betty Broderick Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tau, then make sure to keep on watching By the way, buat kamu yang pertama kali datang ke channel aku maupun sudah subscribe lama Thank you banyak, aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion plus reality setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on Biar kamu yang pertama yang tau pas video aku di-upload Anyway guys, let's get to the story Beda dengan cerita biasanya, aku bakal mulai dulu dengan pada tanggal 5 November 1989 di San Diego, Amerika Pada malam itu, Dan Broderick yang berumur 44 tahun tergeletak di lantai kamarnya Dimana ada peluru yang menembus belakang punggungnya Disampingnya terdapat Linda Kokina Broderick yang berumur 28 tahun Dengan peluru menembus kepala dan dadanya Mereka berdua tewas di rumah mewah di San Diego Dimana ketika anak dan Broderick menelpon polisi dan polisi datang Mereka tidak menemukan bukti kalau ada seseorang yang masuk secara paksa Pada saat itulah detektif langsung yakin kalau satu wanita yang bernama Betty Broderick adalah pelakunya Dan benar saja pada hari itu juga sore harinya Betty Broderick 41 tahun datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri Dia bilang kalau saya membunuh mereka berdua dan sayalah pelakunya Pada tanggal 10 November 1989 Dan dan Linda dimakamkan Dan menurut teman baik Dan yang bernama Mike Neal Dia bilang kalau saya tidak terkejut ini terjadi Shock iya tapi saya sudah lama merasa kalau Betty itu sangat ingin membunuh suaminya dan juga istri baru suaminya So ya guys kita bakal mulai dulu ngebahas tentang bagaimana Betty dan Dan pertama kali bertemu Dan apa yang membuat Betty sangat marah dan memutuskan untuk membunuh mereka berdua So pertama kalinya itu di tahun 1965 ya Nah si Betty ini kamu bisa lihat di fotonya dia tuh sangat cantik Dia adalah seorang model dan dia sedang kuliah di University of Notre Dame Dan pada suatu malam weekend dia pergi ke sebuah pesta Dimana dia melihat-lihat dan tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang sangat ganteng Dan laki-laki itu juga sangat suka dengan Betty langsung ya Karena kan Betty itu cakep banget Si Dan pun menulis sesuatu di satu lembar tisu dan memberikannya kepada Betty Di tisu itu terdapat nomor handpon Dan Dan juga di sampingnya Dan menulis kalau nama saya adalah Daniel MDA MDA itu artinya Medical Doctor Almost Jadi belum menjadi dokter Kenapa almost? Karena dia baru saja diterima untuk masuk ke sebuah universitas yang sangat prestigius ya Menama Cornell University Untuk belajar kedokteran Nah mereka langsung jatuh cinta Dan tampaknya mereka adalah couple girls banget Empat tahun mereka pacaran Akhirnya mereka menikah Dan di salah satu vow mereka ya Mereka berjanji kalau kita bakal stay bersama sedeknya 50 tahun Oke Betty itu sangat cinta dengan Dan Dan karena Dan adalah seorang murid kedokteran Dia tidak bisa bekerjakan Si Betty pun dialah yang menjadi tulang punggung keluarga Dimana Betty mengambil dua pekerjaan kan karena dia harus men-support Daniel juga kan Dia juga harus menjaga anak-anak mereka Karena 9 bulan setelah mereka menikah Si Betty langsung melahirkan gitu Mereka adalah keluarga katolik ya Mereka sangat ingin memiliki banyak anak dan Betty pun sangat senang dengan hal itu Mereka akhirnya memiliki 4 orang anak Dimana mungkin karena Betty adalah tulang punggung keluarga dan dia juga harus menjaga anak-anak mereka Jadi seharusnya mereka itu memiliki 5 orang anak Tapi karena anak terakhir keguguran yaudah mereka hanya memiliki 4 Nah menurut pernyataan Betty Si Daniel itu dia gak jagain anak mereka sama sekali ya Karena setelah dia sekolah Dia bakal pergi ke bar untuk minum-minum dengan temannya Dan pada saat Betty marah tentang itu Si Daniel bakal bilang kalau Oh ini tuh untuk networking gitu loh Untuk mencari klien Jadi aku harus melakukan ini Aku harus berteman dengan orang hebat ini gitu Nah karena Betty pun sangat cinta Dengan Dan yaudah dia setuju-setuju aja Setelah Dan lulus kuliah di Cornell University Dia memutuskan untuk sekolah lagi Di Harvard ya Mengambil jurusan hukum Jadi dia adalah seorang dokter plus pengacara Beneran pintar abis sih Dan karena Betty merasa kalau ini adalah investasi saya gitu ya Dia merasa gak apa-apa deh aku bekerja Sebisa aku Dan aku jagain 4 anak kita Yang penting kan suatu hari nanti Setelah si Dan lulus kuliah Dialah yang bakal kerja Dan dialah yang bakal menafkai keluarga kita gitu Jadi si Betty ya Selama bertahun-tahun dia ya tahan-tahan aja Dan dialah yang menjaga anak Dan membersihkan rumah Dia mengambil 2 pekerjaan Beneran Betty itu hebat banget Akhirnya pada tahun 1973 Daniel pun lulus dari Harvard University Dan dia pun masuk ke perusahaan pengacara yang bernama Greg Harry di San Diego Ini adalah perusahaan yang sangat terkenal ya di sana Nah pada saat itu Betty pun udah merasa sedikit legah Dia udah gak ambil 2 pekerjaan lagi Dia ambil 1 pekerjaan aja Dimana lama-lama setelah 5 tahun si Dan bekerja di perusahaan itu Si Betty asik bilang gitu loh kepada Dan Mendingan kamu buka perusahaan sendiri aja gitu loh Kamu kan pintar banget Kamu juga udah punya pengalaman yang cukup Kamu udah bisa lah Nah karena istrinya selalu memotivasi dia Si Dan pun setuju Dan dia pun keluar dari Greg Harry Law Firm Dimana dia membuka perusahaannya sendiri Dan karena dia adalah lulusan dokter dan juga pengacara Dia pun sangat pintar dalam mengambil perkara hukum malpraktek medis Jadi itulah spesialtinya Dan tidak lama kemudian Dan pun terkenal Dia dikenal sebagai pengacara yang sangat pintar Sangat sukses Dan karena itu Dan pun mendapatkan uang yang sangat banyak Selain membeli rumah mewah di San Diego La Jolla Dan juga operasi plastik hidung Iya Dan Dan why not gitu lah ya Itu kan haknya uangnya yaudah But anyway it's just a fun fact tentang Daniel Broderick Si Betty berhenti bekerja dan dia pun menjadi full time mom ya Dimana dia mendadikasikan semua waktunya untuk anak-anaknya Dimana dia itu selalu aktif dalam acara sekolah anak-anaknya Dia juga sangat tahu gitu lah Seluruh beluk tentang kehidupan anak-anaknya Dan tampaknya semua berjalan baik-baik saja Kan udah perfect banget ya Mereka itu tinggal di sebuah rumah besar di La Hoya Indah dimana anak-anak mereka tuh semua masuk ke sekolah private Dan si Betty itu mendapatkan unlimited shopping budget Bayangin dia mau beli apa Suaminya sekarang udah bisa menafkahin dia Jadi dia yaudah gitu loh Tampaknya semua sempurna Tapi sayangnya Seperti cerita-cerita sempurna yang aku bahas ya di channel ini Selalu aja ada masalah Karena pada tahun 1983 Si Dan dia nge-hire satu asisten Yang dinamakan Linda Kolkina Kalau misalnya kamu lihat foto Linda Kamu bakal lihat kalau kok kayaknya rada-rada mirip ya sama Betty Iya jadi pada saat Betty melihat si Linda Dia udah punya perasaan yang gak enak gitu loh Dia udah ngerasa kalau kenapa dia di-hire sebagai personal assistant Padahal dia tuh hanyalah seorang resepsionis di sebuah perusahaan gitu loh Dia tuh gak punya pengalaman apa-apa Kenapa kamu hire dia sebagai personal assistant kamu gitu kan Tapi karena dia masih sangat percaya dengan Dan Yaudah lah aku percaya aja sama dia Dia pun jam-jam saja Tapi tampaknya setelah Linda di-hire oleh Dan Rumah tangga Betty dan Dan makin regang ya Si Dan udah mulai ngelihat si Betty tuh kayak dia itu jelek lah Si Dan juga sering memanggil Betty itu gendut Kamu itu boring Kok kamu pakai bajunya seperti itu sih gitu loh Nah karena Betty yang sudah mulai tua Dia pasti ngerasa insecure yaudah Dia pun bertanya kepada temennya Aduh gimana ya kayak bagusan Kok kayaknya suami aku itu bilang aku gendut Bilang aku boring Gimana ya bagusan Nah temennya pun bilang Kasih Dan itu sebentar lagi bakal ulang tahun ya Kamu mendingan ke kantornya Kamu pakai baju seksi gitu ya Kamu make up Kamu bikin rambut kamu Kamu ambil bunga kek Kamu ambil champagne Nah kamu pergi ke sana gitu loh Untuk celebrate ulang tahun ya Kamu kasih dia surprise Mungkin aja inilah yang dia mau Si Betty pun yang kayak oke oke aja Yang dia rasa oke good idea gitu ya Jadi pada hari H itu Dia pun memakai baju seksi Dan dia pun pergi ke kantor suaminya Nah pada saat dia sampai di sana Dia melihat kantor suaminya itu kosong gitu loh Dia pun tanya kepada sekretaris si Dan Bukan Linda gitu yaudah lah Kayak seorang wanita gitu Dimana cewek itu bilang Kalau oh tadi bapak udah pergi sama BA Sejak jam makan siang Dia gak tau kemana Kalau memang ibu mau tunggu yaudah tunggu aja Nah si Betty pun yang agak kecewa gitu Yaudah tapi dia ngerasa gak apa-apa deh Aku tunggu aja Tapi pada saat dia melihat-lihat lagi Ke kantor suaminya Dia melihat kenapa ruang kantor suaminya itu Memiliki banyak sekali dekorasi balon Seakan-akan tadi suaminya itu udah celebrate Dan juga ya guys Si Betty menemukan ada dua gelas wine Yang kosong Dan juga ada satu botol wine yang kosong Ini pun membuat dia jadi sangat marah Dia langsung yakin Kalau oh my god si Linda dan juga suami saya tuh Beneran sedang berseningkuh gitu ya Dan juga parahnya Perasaan dia pergi ke ruang kantor Dimana Linda bekerja Dia menemukan satu foto Dan perasaan dia masih muda Kayak pasal dia masih kuliah gitu Dan ini pun membuat Betty ngerasa Kalau kok dia ada foto suami saya sih Perasaan suami saya masih muda Kayak gak masuk akal sekali gitu loh Pasti ada apa-apanya Nah dia pun menunggu seharian Di kantor suaminya Tapi suaminya gak kunjung balik Dia sangat marah Akhirnya di sore hari itu Dia kembali ke rumah Dan dia mengambil semua baju suaminya Dia taruh di belakang halaman rumah mereka Dan dia bakar baju mahal suaminya Oke Pada saat suaminya kembali Ya si Betty duduk ya di ruang tamu gitu Dia pun kayak udah marah banget Dan dia pun bilang kepada suaminya Kalau kamu gak keluarin Linda sekarang Kamu yang keluar dari rumah ini Nah suaminya ya kan suaminya Si Dan Dia malah bilang ke Betty Kamu itu gila ya Aku tuh gak senengku sama si Linda Kamu itu gila Dan juga Kalau misalnya Kamu ingin saya keluar dari rumah Harusnya itu kamu Karena hak milik rumah ini ya Aku gitu loh Kalau misalnya ada orang yang keluar Ya harusnya kamu gitu Nah ini pun membuat Betty sangat terkejut ya Dia pun merasa kalau Oh my god Jadi selama bertahun-tahun Cerita kita dulu sebelum kamu sukses Aku yang kerja mati-matian Aku yang ngejagain keempat anak kita Sedangkan kamu pergi Minum-minum sampai malam Sama temen kamu Untuk networking Sekarang kamu malah bilang begitu kepada saya Si Betty pun sangat sedih Tapi dia masih berharap Kalau suaminya itu Bakal meninggalkan Linda Dan mereka akan kembali Seperti pasangan suami istri Yang dulu gitu Tapi enggak Karena Pada bulan Februari 1985 Si Dan keluar dari rumah Dia membeli satu lagi rumah Di sebuah daerah yang elit ya Yang dinamakan Marston Hills Dan dia tinggal disana Bersama dengan siapa guys Bersama dengan Linda Coquina Yaitu personal assistant ya Dan begitu Betty tahu Betty langsung mengendarai mobilnya Pergi ke rumah Dan yang baru itu Dan dia pun menangis Dia mohon-mohon kepada Dan Untuk kembali lagi ke rumah Kamu jangan kayak gitu Yaudah kamu tinggalin dia aja lah Blah-blah-blah gitu kan Demi anak gitu Pokoknya dia tuh baging-baging banget Tapi si Dan itu udah berpindah hati guys Si Dan itu udah gak suka lagi Sama si Betty Karena dia udah punya Versi Betty yang lebih muda gitu ya Si Linda Yang baru aja umur kayak 20-an gitu Dibandingkan dengan si Betty Yang udah mau umur 40-an Jadi pada bulan September 1985 Dan mengugat cerai istrinya Betty Ini membuat Betty sangat sedih Tapi Betty pun pasrah Tapi lagi-lagi ya Si Dan itu gak cukup Dia menjual rumah yang ditinggalin Betty di Lahoya itu Bersama dengan anak-anak mereka Dan ini pun membuat Betty sangat marah Betty bilang kalau Ini kan rumah kita gitu loh Kenapa kamu jual tanpa Kasih tau ke aku gitu Nah si Dan pun kayak gak perlu gitu Si Dan udah ngejual rumahnya Ini pun membuat si Betty sangat marah ya Dia sampai menabrak pintu rumah Dan yang ada di Marshen Hills Ini membuat Dan langsung memanggil polisi Dan ditelfon Si Dan bilang kalau Mantan istri aku ini bahaya banget Dia itu mentally unstable Tolong kalian dateng Tapi selain memanggil polisi Dia juga memanggil siapa guys Rumah sakit jiwa Iya beneran Nah tidak lama kemudian Tim medis pun datang Dan langsung menangkap Betty Dimana Betty harus tinggal di rumah sakit jiwa Selama 3 hari Well guys Pada bulan Juli 1986 Akhirnya perceraian mereka Difinalisasi Dan mendapatkan hak asuh penuh Atas keempat anak mereka Dan Dan juga harus membayar Betty sebesar 9.000 USD per bulannya Ketika Betty mendengar Kalau dia tidak mendapatkan hak asuh Atas keempat anaknya Anak yang dia asuh Sejak kecil Dia sangat marah Dan setiap harinya Dia akan menelpon ke rumah Dan Dan mencaci maki dia Dengan kata-kata kasar Hingga akhirnya Dan tidak tahan lagi Dan pun bilang kepada Betty Kalau misalnya Kamu menggunakan satu kata kasar Aku akan mengurangi 100 USD Tapi itu tidak membuat Betty berhenti ya Dia setiap harinya Akan telepon Dan meneror Di rumah Dan dan bilang Kalau kamu itu Begitulah Kamu itu Blah-blah-blah Kamu itu sama wanita Blah-blah-blah Begitu kan Nah akhirnya Sampai-sampai Suatu kali Betty itu sama sekali Dari kasih uang oleh Dan Karena dia asyik menggunakan Maya sekali kata kasar ya Dan dia juga harus bayar 1.300 USD kepada si Dan Karena dia itu berhutang gitu loh Karena dia itu menggunakan Banyak sekali kata kasar Nah karena Betty Besi keras ingin hak asuh anak ya Mereka pun kembali lagi ke pengadilan Dimana akhirnya Hakim memutuskan Kalau Betty akan mendapatkan Hak asuh atas satu Anak perempuan mereka Dan Betty juga akan mendapatkan 16.000 USD Dari Dan setiap bulannya Ini membuat Betty Masih tidak happy ya Kenapa? Karena dia tahu Kalau Dan itu setiap bulannya Menghasilkan 140.000 USD Kenapa kamu cuma kasih aku 16.000 USD saja Betty pun merasa Kalau dia diperalat Dan berhasil Dia dibuang saja Beberapa minggu setelah Keputusan pengadilan tersebut Betty membeli Sebuah senapan Dengan kaliber 38 Pada tanggal 2 April 1989 Linda dan Dan menikah Ini membuat Betty Sangat sedih ya Dia melihat kalau Suaminya itu nikah lagi Dan karena dia stres Dia pun makan banyak Dia tidak bergerak Dan dia naik 30 kilo Pada tanggal 5 November 1989 Dia tidak tahan lagi Dan pada hari itu Menggunakan kunci Dari anak perempuannya ya Silly Dia mengambil kunci serap rumah Dan Dia pergi ke rumah Dan Pada malam itu Membuka pintu belakang rumah Dan dia masuk ke atas Dia pergi ke kamar Dan Dan Linda Dimana mereka berdua sedang tidur Betty menembakkan 5 pelur Tiga dari antaranya Mengenai ke Linda dan juga Dan dimana mereka meninggal Seketika pada hari yang sama juga Si Betty ditangkap polisi Pada tanggal 22 Oktober 1990 Pengadilan pertama dimulai Di pengadilan itu Si Betty bilang Kalau sebenarnya aku tidak ingin Membunuh Dan dan juga Linda Tapi rencananya Ingin bilang kepada Dan Kalau kamu harus mengakhiri ini semua Kalau enggak aku akan Melenyapkan diri aku sendiri Biar kamu bisa lihat Betapa sedihnya aku Tapi karena si Dan dan Linda Terbangun Aku pun shock Dan akhirnya aku menembak mereka Karena ada banyak sekali Bukti-bukti ya Yang menunjukkan Kalau Dan itu Sangat narsisis Dia tuh sangat manipulatif Membuat Betty Terkesan giwa Membuat Betty Dari seorang istri Yang sangat berdedikasi Kepada dia Tapi akhirnya Malah ditukar Untuk Linda Yang lebih muda Daripada Betty Kedua belas juri pun Tidak bisa memutuskan Apakah Betty itu Harus dimasukkan Sebelum penjara Atas pembunuhan Karena dia terlalu emosi Karena untuk pertama Kalau misalnya dia memang Berencana untuk membunuh Itu kan artinya Dia benaran Ingin membunuh mereka Tapi kalau misalnya Dia melakukan tindakan itu Karena efek emosional Nah hukumannya itu Berbeda gitu Oke Karena juri tidak bisa memutuskan Hakim pun bilang Kalau ini adalah Pengadilan yang Tidak sah ya Jadi mereka pun harus Kembali lagi Melakukan pengadilan kedua Pengadilan kedua Dimulai pada tanggal 15 Oktober 1991 Dimana Expert bilang Kalau tampaknya Tembakan Betty itu Terlalu akurat Untuk dijadikan Sebagai Kecelakaan gitu loh Kayaknya Dia itu pas banget ya Bisa menembak Ke arah mereka Dan mereka langsung meninggal Gitu loh Dan di pengadilan kedua ini Si Betty menambahkan Satu lagi detail Dimana dia bilang Ketika dia berada di Kamar Dan dan Linda Si Linda langsung bilang Kepada Dan Telepon polisi Nah inilah yang membuat Si Betty jadi Ingin menembak mereka Karena Betty juga Sangat shock gitu kan Dia terkejut Nah karena di pengadilan pertama Si Betty gak bilang Tentang detail itu Di pengadilan kedua Prosekutor Betty Merasa kalau dia itu Mengarang-ngarang Dia itu ingin mengambarkan Kalau dia itu adalah Seorang korban Dan bukan seorang pembunuh Dimana akhirnya Pada pengadilan kedua Juri pun memutuskan Kalau Betty itu bersalah Dan dia dihukum penjara Selama 32 tahun Dimana setelah itu Dia bakal bisa Mengajukan Pembebasan bersiarat Pada tahun 2010 Betty mengajukan Pembebasan bersiarat tersebut ya Tapi Karena Si Betty Asyik bilang Kalau saya tidak merasa bersalah Sudah menembak Kedua orang itu Dia pun tidak Diizinkan Untuk keluar Akhirnya Dia bakal bisa lagi Mengajukan Pembebasan bersiarat Pada tahun 2032 Ketika dia Berumur 84 tahun So ya guys Aku pengen tahu Opini kamu Kira-kira apa yang bisa kita pelajari Dari kasus Dan Dan juga Betty Broderick Kalau misalnya kamu suka dengan video ini Make sure Untuk thumbs up Make sure juga Untuk subscribe Dan follow aku ya Di sesnet aku yang lain Yaitu Instagram Dan Twitter Agar kamu mendapatkan notifikasi Ketika aku upload video baru Dan juga guys Buat kamu yang pengen tahu Warna lipstick yang aku pakai hari ini Harinya aku pakai lipstick Kedari Buda Budi Ini adalah Back lipstick Warna adalah Wedding day Anyway Ini adalah cerita yang sangat Emosional Dan beneran Kayak wow banget Thank you so much For watching I hope you have a wonderful day And I will see you in my next video Bye guys Bye guys I know I'm not alone Anywhere wherever The heart was built together I know I'm not alone 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 Terima kasih telah menonton!